Intro Video kali ini kita akan membahas jalan KHA Asari yang mempentang di daerah seberang ulu Pelembang Ngapoh jalan ini disematkan namo KHA Asari dan siapoh sebenarnya KHA Asari ini? Om Pelembang harus tahu cerita tentang Pelembang karena itu tonton video Bang Dayat sampai habis Beribu pulau tanah air kita Beraneka ragam budaya bahasa Salah satunya Palembang Indonesia Dan ku bangga terlahir disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu dengan Bang Dayat disini di channelnya Wong Palembang Untuk yang belum subscribe Tolong dibantu subscribe Dan jangan lupa klik tanda loncengnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selalu dalam keadaan sehat Tanpa kekurangan apapun Serta selalu dilimpahkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Dalam kehidupan kita Kali ini Bang Dayat nak ngajak dulur-dulur Untuk mengulih cerita tentang jalan KHA Asari Yang membentang sepanjang kurang lebih 5 km Dari Kelurahan Tigo Empat Ulu sampai Tanggotakat Kawasan yang dilewati jalan KHA Asari ini Bisa dikatakan melewati kawasan padat pedodok Dan juga merupakan perkampungan tuoh Yang sudah berkembang dari jaman pelembang tempo dulu Jalan KHA Asari saat ini Lah mulai ngalami kemacetan Ini juga disebabkan Banyaknya polume kendaraan pengalihan pengguna jalan Yang melewati jembatan musim 4 Sehingga polume kendaraan yang melintas di jalan tersebut Semakin hari semakin padat Jadi Bang Dayat sarani Untuk jam pergi bergawe Sama wong balik bergawe Hindari jalan ini Namun jalan KHA Asari Dewe ini Sudah populer dan menjadi omongan sehari-hari warga setempat Tapi Kiro-kiro Wong Pelembang Khususnya warga jalan KHA Asari Tau gak siapa tokoh yang disematkan di jalan ini? KHA Asari Atau kemas haji Abdullah Asari Atau juga dikenal Ki Pedatuan Adalah seorang ulama yang sangat disegeni oleh masyarakat Pelembang Beliau senantiasa ngenjuk bimbingan Serta pelayanan sama masyarakat Sampai beliau wafat Lokasi tempat beliau berdakwa Masih bisa kita kunjungi sampai sekarang Walaupun bangunannya sudah tidak bisa dipertahankan lagi Di lokasi ini berdiri musola Ki Kemas Haji Abdullah Asari Atau Ki Pedatuan Kenapa disebut Pedatuan? Karena masyarakat memanggil beliau Dengan panggilan kehormatan Yaitu Datuk Karena itu jadi Ki Pedatuan Ki Kemas Haji Abdullah Asari Lahir di kampung 12 Ulu, Pelembang Pada hari Senin tanggal 27 Syaban 1279 Hijriah Atau 1862 Masehi Dan wafat pada tahun 1937 Masehi Beliau merupakan anak dari Kemas Haji Muhammad Asari Bin Kemas Haji Abdullah Bin Kemas Haji Ahmad Yang kalau ditarik syuriatnya Sampai ke Sunan Kudus Bin Suhunan Windun Al-Jawi Indonesia Dan ku bangga terlahir disini Ayolah sobat semua Jejakanlah kamu kesini Menari dan bernyanyi Di tepi yang sungai musik Beragam pesona wajah Menyambutmu dengan ramah Sungsel indah Malembang Indonesia Saat umur 10 tahun Beliau dibawa uang tuanya Untuk pertama kali ke Mekah Dan dikali kedua Dibawa uang tuanya Pada umur 11 tahun Dalam perjalanan yang kedua ini Beliau menetap Dan mempelajari Islam Selama 12 tahun di Mekah Kemas Haji Muhammad Azhari Atau Ayah Ki Pedatuan Juga merupakan ulama Yang jadi salah satu Pengajar di Mekah Ayah anda dari Kiai Pedatuan Yaitu Kemas Haji Muhammad Azhari Dikenal sebagai Ulama yang lahir ke Banyak karya tulis Di antar ronyol Atiyah Ar-Rahman Yang selesai ditulis Pada tahun 1259 Hijriah Atau 1843 Masehi Diterbit ke Pertama kali di Mekah Pada tahun 1887 Masehi Selain itu Juga menulis Tufah Al-Muridin Kitab berbahasa Arab Yang membahas Ilmu Falak Dan juga selesai ditulis Pada tahun 1276 Hijriah Atau 1859 Masehi Balik lagi ke Ki Pedatuan Setelah menimba ilmu Di Mekah Ki Pedatuan Kembali ke tanah air Dan juga membangun Tempat dakwah Yang saat ini Berdiri Musolah Ki Pedatuan Bertetanggo Dengan rumah Al-Mahum Ustadz Taufik Hasnuri Ayolah Sobat Semua Jejakan langkahmu Kesini Menari dan Bernyanyi Di tepian Sungai Musi Beragam Pesona Wajah Menyambutmu Dengan Ramah Sumsel Indah Palembang Indonesia Menurut Menurut cerita dari Imam Musolah Yang Mangdaya Temui Banyanyan Karomah Yang dipunyai Oleh Ki Pedatuan Ini Contohnya Saat bangun Rumah dakwah beliau Saat itu Tukang yang bangun Laporan Bahwa Tiang penyangga Bangunan Kurang panjang Terus Ki Pedatuan Pegang Sambil ngomong Sampai Ini Dan pas Tukang itu Naik lagi Ke pucuk Penernian Ternyata Tiangnya Lamanjang Karomah lainnya Diceritake Yaitu Beliau Seringnya Ada tamu Yang datang Dari penjuru dunia Istimewanya Dari negara Mana pun Tamu itu Makanannya Pasti Disajikan Makanan Yang berasal Dari negara tersebut Contohnya Kalau yang datang Itu Weng India Ki Pedatuan Biasanya Menyidiokan Makanan India Nah itu juga Kalau misalnya Weng Mesir Ki Pedatuan Biasanya Menyaji Kemakanan Mesir Walaupun Tidak Pernah Diketahui Dari Mana Asal Makanan Itu Datang Indah Surya Membayung Senja Deru Angin Secukkan Hati Mengingatkan Kampung Halaman Disanalah Aku Kan Pulang Tidak Sama Hanya Pernah Juga Ki Pedatuan Ngaduk Ke acara Yang Tamunya Saat itu Memludak Nian Sedangkan Panitia Cuman Masak Nasi Satu Serengseng Saat Panitia Lapor Bahwa Tamu Meludak Saat itu Ki Pedatuan Cuman Ngomong Sudahlah Cukup Dan Memang Alhasil Sebanyak Apapun Tamu Yang Makan Nasi Dalam Serengseng Itu Tidak Pernah Habis Dan Karoma Ini Juga Dirasok Sampai Sekarang Oleh Pengurus Musola Setiap Adu Kegiatan Tidak Pernah Yang Namun Kekurangan Makanan Walaupun Jamaah Itu Bludak Namun Di Hati Selalu Rindukan Alam Dan Menghiasi Palembang Hidurkanku Ditaranokan Kemiripan Namo Antara Anak Dan Ayah Sering Juga Masyarakat Nyebut Kiyashari Itu Ado Duo Yaitu Kiyashari Tua Dan Kiyashari Mudo Kiyashari Mudo Yolah Kipedatuan Dikenal Sebagai Ulama Dengan Tulisan Pecah Kitab Aqo'id Al-Iman Badi Az-Zaman Takwim Al-Qiyam Bidayah Al-Rahman Bidayah Al-Ilmiyah Risalah Fi Akidah At-Tauhid Lima Rifat Dan Manakib Syekh Muhammad Saman Masyarakat Dalam Di hati Hidup Lalu Rindu Kalimu Al-Iman Indah Menghiasi Padahal Tidur Berarti Dalam Perlu Dalam Dalam video Singkat ini Mangdayat Sangat menyadari Masih banyak Hal yang Belum Tersampai Mengenai Kebesaran Dan Kisah Dari Kipedatuan Karena itu insya Allah kedepan Mang Dayat akan buat cerita lebih mendalam lagi tentang kipedatuan Selanjutnya kalau ada kecilafan atau tambahan informasi mengenai kipedatuan Silahkan memberikan komentar di kolom komentar Sekian video Mang Dayat mengenai kisah kias hari yang disematkan di Namo Jalan ini Terima kasih untuk dulu-dulu Mang Dayat yang selama ini sudah share dan ngejo komentar membangunnya Agar channel Mang Dayat lebih baik ke depannya Kalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi ataupun video Mang Dayat mohon maaf kepada Allah Mang Dayat mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!